Kalau aku baca buku ini, jadi ada sesuatu yang agak conflicting ya? Anda seorang demonstran, Anda seorang yang sangat keras, tapi kalau baca buku ini, Anda menjadi sangat romantis sebetulnya? Anda tidak bisa menjadi aktivis kalau Anda tidak romantis. Jadi romantisme ini bakal menjadi bahan Anda survive ketika diinterogasi dia? Saya ingat kata-kata John F. Kennedy, jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya. Kalau diterjemahkan sedikit, kalimat Kennedy dalam khusus ini adalah, jika gerakan itu keras dan berdarah, puisi prosa itu akan membebaskannya, akan melembutkannya dan membuatnya indah. Kira-kira gitu. Tapi ini juga menarik ya, di bab 22 Anda nyebut, di penjara dan oleh cinta dibebaskan. Anda ketika perjuangan, kemudian menemukan, baru pertama kali jatuh cinta? Jatuh cinta sering, tapi ya ini mungkin dikontradiksi. Saya bukan orang tipe yang berani mengatakan cinta. Saya mungkin agak beda dengan yang lain-lain. Pada tipe tertentu saya pernah loh mas, SMA itu saya puritan. Puritan dalam pengertian, saya pernah loh kalau SMA itu bikin gerakan anti-valentine. Bukan karena alasan agama, ini kok burju banget sih. Teman perempuan saya banyak, tapi saya bukan tipe orang yang bisa ngomong baca cinta gitu ya. Karena waktu itu, saya gak pernah pacar. Karena waktu itu saya di penjara, bingung mau ngapain gitu ya. Oke, harus ada sesuatu yang membuat romantis dong di penjara gitu ya. Ya itu ya, harus ada seseorang yang ditunggu dan saya bisa klaim ke orang-orang, itu pacar saya gitu. Dan itulah yang namanya Catherine. Ya, oke lah. Catherine tiba-tiba tersenyum. Dia menanggukkan kepalanya, aku juga mencintai Mubut. Ya, kamu. Aku mau menunggumu. Sore itu, kupluk dan kucium dainya sebagai kekasih pertama dalam hidupku. Ya. Ya. Artinya Catherine. Ya, pacar saya pertama. Dan bertemu di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ya. Dan setia mengunjungimu di Cipinang. Tiap minggu. Tiap minggu mengunjungimu. Dan setia menunggumu sampai kamu bebas. Sampai saya bebas. Sampai akhirnya tidak dengan Catherine. Oh enggak, ya. Dia bisa menunggu saya dari penjara, tapi tidak bisa menunggu saya waktu pulang dari Inggris.